Politikus Gerindra Mulan Jamila ditetapkan sebagai anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Mulan jadi wakil rakyat setelah gugatan perdata terhadap Partai Gerindra di Pengadilan Negeri. Jakarta Selatan dikabulkan Hakim Monsior Partai Gerindra menjalankan putusan PN Jakarta Selatan yang bersifat final dan mengikat karena sudah inkrah dan setelah persyaratan administrasi dipenuhi. Maka keputusan pelaksanaan keputusan pengadilan dilaksanakan KPU. Ujar wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan. Sabtu, tanggal 21 September tahun 2019. Keputusan ini berdasarkan Surat Keputusan KPU No. 1341-PL-01-9-KPT-06-KPUIX-2019. Dalam surat tersebut, KPU menetapkan Mulan sebagai anggota DPR terpilih. Dalam surat putusan ini, Mulan meraih 24.192 suara di Dapil Jabarsi. Mulan menggantikan calon terpilih atas nama Ervin Lutfi dan Fahrul Rozi karena diberhentikan. Sebagai anggota Gerindra, putusan KPU dikeluarkan berdasarkan tiga surat dari DPP Gerindra. Surat itu bernomor 023-2019 tertanggal-tanggal 11 September tahun 2019 perihal penjelasan. Kedua soal langkah administrasi pelaksanaan putusan PNJaksel No. 520-PDT-Susparpol-2019. PNJaksel, lalu surat keputusan DPP Gerindra No. 004-ASK-BHA-DPP-GRI-NG-DR-AIX-2019 tentang pemberhentian. Keanggotaan sebagai langkah administrasi pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lolosnya Mulan menindaklanjuti putusan Hakim PNJaksel yang mengabulkan gugatan perdata Mulan Jamila dan delapan caleg Partai Gerindra. Hakim menyatakan tergugati dan dua dalam hal ini Dewan Pembina dan DPP Partai Gerindra berhak melakukan langkah administrasi internal yang dianggap dituntut oleh para penggugat. Mulan Jamila CES, guna memastikan penetapan para penggugat sebagai anggota legislatif dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan masing-masing, Hakim juga memerintahkan kepada para penggugat untuk turut dan patuh pada putusan perkara ini. 1. Mengabulkan gugatan para penggugat. 2. Menyatakan tergugati dan tergugat dua berhak untuk menetapkan para penggugat sebagai anggota legislatif dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan masing-masing, kata Ketua Majelis Hakim Monsiar Zulkifli. Di PNJaksel, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Senin, 26.08. Tonton juga video PNJaksel Kabukan gugatan Mulan Jamila CES, DKP Tor.